Intro Iya, anda kembali bersama kami di Lans Talk Dan bersama komposer Bubbles of Love Gelembung-gelembung cinta Gelembung kasih Gelembung kasih Lili dulu awalnya gimana sih? Oke, sebelum punya anak gak pernah humming, gak pernah nyanyi lalebay pasti ya Saya sering-sering nyanyi Jadi awalnya memang karena suka nyanyi, suka nulis Suka nyanyi, dari dulu suka nyanyi, sering mungkin kelas 4 SD gitu ya Saya juga suka menulis, lalu waktu istirahat buku-buku saya itu yang saya tulis tangan di buku Kiki Ya itu di puter-puter gitu teman-teman nungguin Kalau gak Kiki sinar dunia ya Atau ya, supaya gak itu ya Lalu mereka suka banget, lalu diambil sama gurunya Jadi saya gak punya buktinya nih nanti Tapi teman-teman saya nungguin banget cerita-cerita saya itu yang saya gak tau muncul dari mana gitu Jadi awalnya dari imajinasi ya? Lalu waktu di SMP juga saya pernah bersenandung sendiri gitu Lalu tiba-tiba ada teman yang nepok Li, itu lagu apa? Kok bagus? Kok bagus? Hah, lagu apa ya? Kok saya agak kaget gitu Eh, ini aku bikin sendiri gitu Cuma bikin-bikin sendiri Oh gitu, lu harus rekam dong gitu kata teman kan Ya tapi jaman dulu Kalau mau ngerekam harus pakai kaset bla 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 Pintak kasetnya rusak, gone gitu Kalau saya lagi bersenandung, bubar Bubar Orang-orang yang pergi Ya jadi saya sangat Gak, tadi saya dengerin kok kamu nyanyi lagu Sunda tadi Lumayan kok lumayan Oke, sorry saya potong Setelah direkam oleh suami Kemudian, oke kayaknya ini sekarang saatnya untuk lirik lagu secara firm gitu ya Secara profesional dinyanyiin Kenapa waktu itu tidak langsung atau sempat coba ke Dirjen Haki untuk mendaftarkan lagu? Karena waktu itu memang kita menginginkan lagu-lagu ini untuk hadiah buat anak-anak ya Dan kalau saya mengetahui dari Lia, Lia Sunda Ya istrinya Bung James itu yang juga kawan saya dari SMP Dia pernah bilang gitu Jadi bahwa kalau di US Copyright Office Kalau terdaftar, sekali terdaftar semuanya di seluruh dunia sudah langsung terdaftar Gitu Jadi saya cuma berpikir ya oke lah Kita coba daftarkan ke sana gitu Lalu akhirnya yang tidak disangka-sangka Walaupun ternyata susah sekali gitu Setiap lagu itu harus melalui proses tes orisinalitas Jadi tidak boleh ada persamaan lebih dari 20% dari lagu-lagu yang sudah terdaftar sebelumnya Ada 20 juta lagu by the way Yang sudah terdaftar pada saat itu Lalu lagu-lagu Bubbles of Love 14-14 nya terdaftar sekaligus Oke Pada saat yang sama gitu Dan sekarang sudah apa namanya punya pendengar di negara mana saja nih Riri? Banyak sekali jadi salah satunya ya beberapa ya yang saya top 5 lah istilahnya gitu Banyak dari United States, United Kingdom, Amerika Serikat, dia di daerah juga Jepang, Korea Ada tadi karena di Ukraina Oh Ukraina gak top 5 gitu Tapi emang ada dari Ukraina, Israel Oke Saya tidak sangka-sangka gitu Banyak pendengar dan fans dari Israel Lalu juga dari itu ya apa namanya Thailand Thailand Yes, so sorry about Bangkok Lalu juga dari Korea gitu Dan banyak-banyak hampir di seluruh penjuru dunia Mereka belinya lewat online atau Youtube atau bagaimana? Mereka belinya lewat online, lewat digital Jadi bisa dari Amazon.com, iTunes ataupun dari itu Streaming, streaming melalui Spotify atau Deezer dan lain-lain Oke, nah ini untuk ibu-ibu atau mungkin juga orang tua yang sudah menyaksikan Lines Talk mungkin ya Kalau mereka mau lihat di Youtube juga bisa? Bisa, mereka bisa ke bubblesoflove.net Bubblesoflove.net Iya atau mereka bisa ketik nama saya di Youtube Lili Dawis L-I-L-Y-L-I-L-Y-D-A-W-I-S Nanti keluar gitu link-linknya gitu Tapi CD-nya sendiri ada di... CD-nya sendiri bisa dibeli di lewat online juga gitu lewat... Di toko-toko musik juga ya? Di toko-toko musik juga masih ada tapi memang jarang gitu karena kita fokuskan lebih ke arah online sekarang ini Iya Sebenarnya selain Lili, ada lagi Mbak Dian HP, composer Dia juga belakangan ini aktif door-to-door bahkan ke sekolah-sekolah untuk apa namanya Dia bikin album anak-anak juga Semoga orang-orang seperti Lili, seperti Mbak Dian dan masih banyak yang diikutin lagi Karena kita hanya masyarakat hanya bisa melihat kok apa namanya khawatir ya Melihat banyak sekali generasi muda saat ini yang sudah dewasa-dewasa kehilangan masa kecilnya Kehilangan momen-momen emasnya karena mereka mungkin tidak menikmati hiburan-hiburan yang berbau anak-anak Padahal kalau misalnya anak-anak itu dibiarkan lepas, menikmati dan menemukan sendiri berbagai hal ya Dalam lingkup yang tetap aman gitu Itu akan luar biasa sekali perkembangan imajinasinya Seperti mungkin saya tadi sharing dengan Mbak Narsiti yang ternyata punya nickname Nasha Ini kebetulan karakternya Jadi kita berenem ya, kita berenem bukan bertiga sebetulnya Iya kita sebenarnya berenem dari tadi gitu Jadi ini karakter Nasha mungkin bisa dipegang ya Nasha itu Ki, kunci nada dan juga kunci dari berbagai hal gitu Dan ini Arya gitu karena dia solois penyanyi yang paling kuat gitu ya Dia strong sekali suaranya Ini mereka ini hidup di dunia imajinasi gitu Sebenarnya bisa diakses oleh setiap anak gitu Asal kita mau merem atau kita mau berimajinasi Anda sudah di Bubliapoli Ini Lily selalu bawa-bawa pergi kemana-mana Nasha Saya bawa kemana-mana, kalau saya traveling udah kayak orang ya rada-rada deh ya gitu Soalnya kalau saya lagi ketemu sama kebetulan makan di restoran yang lumayan gitu Lalu saya ajak chefnya, chef boleh gak foto bareng Mereka ternyata senang sekali dan mereka nanya Kamu dari mana? Ini amazing gitu Dan mereka ini suka apa? Mereka kebetulan sekarang lagi belajar sama saya untuk mengerti tentang fine dining Tentang ya siapa tahu suatu saat mereka mau jadi master chef, siapa tahu gitu Ini apa hubungannya dengan Bubbles of Love? Apakah menjadi satu set untuk permainan atau bagaimana? Jadi kalau saya merasa kalau misalnya anak-anak itu sudah berimajinasi gitu The sky is the limit Jadi tidak ada batasannya gitu Jadi dari sejak akhirnya saya menelurkan Bubbles of Love dan merilisnya di 2012 Sekarang udah berevolusi gitu Jadi mereka ini nih di 3D print Jadi ini anak saya juga bisa bikin gitu Anak saya yang kedua baru umur 7 tahun Waktu 6 tahun dia sudah 3D designing Lalu akhirnya dia bikin beberapa mainan-mainannya Nasya, Arya, dan Q untuk dimainkan oleh mereka Jadi kayaknya kalau mereka sudah bahagia dulu Mereka nyaman di keluarga Mereka senang dan mereka gak kebanyakan main gadget Kalau mau main gadget ya diarahkan gitu Supaya walaupun main gadget tapi yang mendidih Jadi ketika ada anak kecil punya imajinasi yang bagus Atau punya imajinasi yang the sky is the limit Jangan dibatasin begitu ya Jangan, iya Dan sebenarnya kalau lihat boneka-boneka ini juga Kita gak merasa terintimidasi ya Beda dengan kalau misalnya anak kecil mainan Barbie Yang didandanin dengan gaun Mereka harus kini, mereka harus kurus dan gak mau makan Sengaja dan gedenya pengen jadi ken misalnya Dengan operasi segala macam Mereka benar-benar anak-anak Jadi kayaknya ya dengan anak-anak itu mukanya kan lebih Kepala gitu porsinya lebih besar daripada badannya Kalau bayi kan seperti itu gitu Tapi mereka juga kayaknya oh ini kayak saya gitu Dan akhirnya ada beberapa anak-anak kirim kembali kepada saya Foto-foto mereka yang sedang berfoto dengan hasil gambarnya gitu Jadi mama-mama, papa-bapa pada seru gitu Loh kok cuma dari buku ini aja anak saya yang tadinya gak gitu suka gambar Dan saya gak tau anak saya bisa gambar kartun loh Tapi kok ternyata bisa gitu Jadi akhirnya yaudah lah Mari-mari kita cari konten-konten yang baik Dan mudah-mudahan ya di belakang kan ada saya ikutkan juga di buku Bubbles of Love ini Inspirasi saya kenapa sih keluar lagu-lagu itu Siapa tau ada ibu-ibu lain, bapak-bapak lain juga Sekarang kan segala sesuatu bisa diakses lewat internet, lewat online Jadi mungkin bisa orang tua atau orang-orang dewasa justru memfilter semuanya Dan mencari konten-konten yang terbaik untuk si kecil gitu ya Betul sekali, karena mereka tidak bisa memilah sendiri Harus kita bantu Tapi Lili sekali lagi kalau misalnya bawa-bawa ini Terus tiba-tiba kamu ngajak ngobrol mereka Kalau orang lihat gak khawatir, gak takut dibilang agak-agak Enggak tuh gitu, karena saya juga gak ngajakin mereka ngobrol sih Kalau lagi di depan umum gitu Bukinya disini gak ada jok ngobrol tadi ya Tapi mereka dengerin loh Mungkin sebagai closing statement saya tertarik sekali dengan pernyataan, pertanyaan dari Nasiti tadi Bahwa zaman anak sekarang kan suka Barbie Akhirnya mereka terintimidasi dengan dirinya sendiri Ketika tumbuh harus skinny, harus diet, sampai akhirnya menimbulkan penyakit sosial Dan itu memang... Dan mereka gak boleh diet loh sebenarnya Mereka masih butuh nutrisi yang banyak Iya betul sekali Jadi ini semuanya Kalau di bublia polis ya Di dunianya mereka gitu Di kotanya mereka Kota yang penuh harapan gitu Dimana kebahagiaan melimpa ruah Gak selalu seperti itu Bubblia polis itu kota di masa depan Kota mereka di beberapa puluh tahun yang lalunya Itu kurang lebih seperti Jakarta Zaman sekarang Baik Intinya jangan membatasi akreativitas dari anak begitu ya Iya jangan Terima kasih Lili Terima kasih telah bersama kami di Lans Talk Ini juga inspiratif untuk kita semua tentunya Nasiti ya Dan demikian dialog kita di Lans Talk Dan saya Ade Mulya Saya Nasiti Lestari Terima kasih telah bersama kami Selamat berakhir pekan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!